selamat menikmati untuk kelengkapannya yang pertama ada buku panduan ini full menggunakan bahasa Indonesia untuk kodi 858D Plus ada tempat tatakan solder beserta pembersih ujung solder yang berbentuk sponge ada tiga macam mata blower atau nozzle untuk ukurannya paling besar ini 10 mm sedang ukuran 8 mm paling kecil ukuran 5 mm ada satu unit station untuk kodi 858D Plus dan ada satu gagang solder station untuk mata soldernya bawaan menggunakan mata solder lancip untuk portnya ini cewek dengan 5 pin dan ada satu gagang blower untuk penggunaan pertama kali pada blower uap 2 in 1 kodi 858D Plus untuk menyalakannya bisa menyalakan tombol power yang ada pada bagian belakang bodi dari blower uap 2 in 1 kodi 858D Plus ini pada bagian ini bisa dinyalakan langsung ini sudah muncul tampilan strip 3 pada keduanya baik untuk display blower uap dan display solder station untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk fungsi blower uap atau solder uap pada blower uap 2 in 1 kodi 858D Plus untuk penggunaan pertama kali pada blower uap 2 in 1 kodi 858D Plus pada fungsi blower uap ini bisa dinyalakan untuk tombol power dari blower uap pastikan sebelum digunakan gagang blower berada pada tempat tatakannya terlebih dahulu tampilan tetap strip 3 seperti ini setelah itu pastikan bahwa air atau anginnya ini di angka maksimal yaitu di angka 8 dan untuk suhunya pastikan maksimalnya berada di angka 300 derajat celcius setelah itu angkat gagangnya seperti ini biarkan suhu stabil yang ditandai dengan titik yang berwarna merah yang berada pada belakang angka yang ini berkedip seperti ini yang menandakan suhu sudah stabil setelah itu letakkan gagang blower pada tempat tatakan tunggu hingga suhu benar-benar turun di suhu terendahnya dan blower mati secara otomatis sudah mati setelah itu baru atur suhu ke suhu yang diinginkan seumpama di 350 derajat celcius atau di 380 derajat celcius untuk angin bisa diatur di angka 4 hal ini dilakukan agar blower uap tidak mudah overheat atau elemen pada blower uap agar tidak mudah putus jadi untuk pembelian pertama kali atau saat menyalakan pertama kali suhu harus di suhu paling maksimalnya 300 derajat celcius dengan angin yang diatur di angka maksimalnya yaitu di angka 8 agar blower uap lebih awet setelah itu baru Anda bisa menaikkan suhu blower ke suhu yang diinginkan dan untuk anginnya juga bisa diatur di angin yang diinginkan ini sudah aman jika diatur di suhu sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna karena tadi sudah sempat dibiarkan ke suhu stabil di 300 derajat celcius terlebih dahulu ini sudah di 380 derajat celcius ini sudah membara blower uap kodi 858d plus ini merupakan untuk blower uapnya merupakan blower uap otomatis yang apabila gagang blower diletakkan di tempat tatakan suhu akan otomatis turun seperti ini dan apabila gagang blower diangkat dari tempat tatakan suhu akan otomatis naik dan jika ingin mematikan blower suhu agar lebih cepat turun Anda bisa untuk memaksimalkan angin ke angka yang paling maksimal yaitu di angka 8 suhu akan lebih cepat untuk turun karena untuk pendinginan mesin berlangsung jauh lebih cepat jika angin atau airnya itu di angka tinggi ini sudah mati setelah itu saya akan menjelaskan untuk panduan pengaturan antara angin dan suhu pada blower uap 2 in 1 kodi 858D plus pada fungsi blower uap atau solar uap ini untuk suhu 100 derajat celsius untuk suhu 100 derajat celsius atau suhu terendah pada blower uap kodi 858D plus ini untuk angin kita bisa gunakan di angka 1 suhu 200 derajat celsius bisa gunakan angin di angka 2 suhu 300 derajat celsius bisa gunakan angin di angka 3 suhu 350 derajat celsius anda bisa gunakan di angin antara di angka 3 sampai dengan 3,5 di titik ini suhu 350 derajat celsius sampai dengan 400 derajat celsius anda bisa gunakan anda bisa gunakan angin dimulai dari 3,5 4 4,5 sampai dengan 5 untuk 400 sampai dengan suhu tertingginya yaitu di 480 derajat celsius anda bisa gunakan angin minimal di angka 5 6 7 dan paling besar yaitu di angka 8 untuk pengaturan angin ini bisa disesuaikan atau diturunkan namun jangan terlalu banyak contohnya ini saya atur suhu di 350 derajat celsius tadi pengaturan yang saya berikan untuk suhu 350 derajat celsius angin di antara di angka 3,5 ini namun anda bisa menurunkan angkanya itu di sekitaran 3 lebih di sini di titik antara 3,5 dan 3 di antara ini ini masih aman tapi jangan turunkan suhu di bawah angka 3 itu bisa mengakibatkan elemen putus atau blower uap yang overhead untuk blower uap kodi 858D plus pada fungsi solder uap atau blower uap ini tampilannya berada di sini yang tertulis SMD Revox Station ini tampilan untuk solder uap atau blower uapnya jadi untuk mengontrol suhu bisa melihat dari display yang ini untuk mengontrol suhu dari solder uap suhu bisa diatur dimulai dari 100 derajat celsius hingga suhu maksimalnya berada di angka 480 derajat celsius untuk anginnya juga bisa diatur dimulai dari angka 1 hingga maksimalnya di angka 8 pada blower uap kodi 858D plus pada fungsi solder uap untuk anginnya ini menggunakan kipas yang ada pada gagang blower sehingga untuk tekanan angin jauh lebih stabil untuk yang kedua saya akan menjelaskan fungsi solder station pada blower uap 2-in-1 kodi 858D plus untuk menyalakan solder station blower uap kodi 858D plus ini bisa ditunggu dulu suhu stabil di 300 derajat celsius setelah setelah itu biarkan stabil di 300 derajat celsius hingga titik berwarna merah ini berkedip seperti ini baru anda bisa menambahkan suhu sesuai dengan yang diinginkan untuk blower uap kodi 858D plus pada fungsi solder station ini wattnya di 50 watt untuk solder station ini solder 50 watt mata solder menggunakan mata solder lancip untuk lancipnya ini yang lancip banget untuk tempat tatakannya juga sudah dilengkapi dengan pembersih ujung solder yang menggunakan spons seperti ini 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 suhu 300 derajat celsius saya ada untuk timah ukurannya di 0,8 mm ini suhu 300 sudah bisa untuk melelehkan timah ukuran 0,8 mm timah melekat pada mata solder yang menandakan untuk kualitas mata solirnya ini bagus ini suhu 300 derajat celsius ini melekat tanpa fluk untuk kedua fungsi ini bisa digunakan secara bersamaan baik untuk fungsi solder station maupun blower uap ini bisa digunakan secara bersamaan jadi jika solder station stand base seperti ini blower uap juga bisa digunakan untuk watt total dari penggunaan blower uap dan solder station ini berada di 750 watt jadi jadi watt total itu penggunaan maksimal di kedua fungsi yaitu di blower uap di solder station dengan suhu maksimalnya yaitu di 480 derajat celsius untuk solder station ini suhu minimalnya berada di angka 200 derajat celsius dengan suhu maksimal berada di angka 480 derajat celsius untuk mematikan solder station agar solder lebih awet anda bisa untuk menurunkan suhunya ke suhu terendah yaitu di 200 derajat celsius tunggu hingga solder benar-benar turun di suhu terendah yaitu di 200 derajat celsius setelah itu baru matikan menggunakan tombol power kalau untuk solder station itu menunggu di suhu terendah 200 derajat celsius dan jika untuk blower uat itu sampai dengan strip seperti ini sudah aman untuk dimatikan ini di 200 derajat celsius seperti ini setelah berkedip matikan ini dilakukan agar elemen pada solder station itu jauh lebih awet di selamat di di Terima kasih.